Pusat Pembelanjaan Dan yang diperolehnya tidak menentu Dalam satu minggu bisa terjual sekitar 30 kodi Pasar Tasik buka hanya dua hari dalam seminggu Yaitu Senin dan Kamis Barang yang dijual pun harganya cukup terjangkau Para pembelinya tidak hanya dari Jakarta Tapi juga dari berbagai daerah Seperti dari Lampung, Banten, dan Jawa Barat Fani, seorang pembeli dari Lampung mengatakan Barang yang dibelinya di Pasar Tasik ini Akan dijual kembali di daerahnya Dengan harga dua kali lipat Tidak heran bila pasar ini menjadi pusat perhatian masyarakat untuk berbelanja Dari Jakarta, Kori dan Eka melaporkan Untuk Puskata TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!